Halo semuanya, saya Diana Amelia, selamat datang di Pavlova Di video kali ini, aku akan membuat puding tabi dari serial teletabis Salah satu makanan yang pengen banget aku cobain waktu aku kecil dulu Kalau di negara asalnya disebut tabi caster Puding tabi ini adalah makanan kesukaan teletabis yang warnanya pink Dan mereka membuatnya dengan satu mesin Yuk kita buat sama-sama Pertama, siapkan stroberi yang sudah dicuci bersih Buang daunnya dan potong stroberi kecil-kecil Supaya lebih mudah saat dialuskan dengan blender Pertama, siapkan stroberi yang sudah dicuci bersih Setelah dipotong, kemudian haluskan dengan blender Terima kasih telah menonton! Saring jus stroberinya untuk menghilangkan biji stroberi Supaya hasilnya smooth dan creamy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian sisihkan Kemudian sisihkan Kocok kuning telur dan gula hingga pucat Kemudian masukkan tepung dan aduk hingga rata Berikutnya panaskan susu Jika sudah muncul gelembung-gelembung kecil di pinggir Angkat dan tuang sedikit ke adonan telur Langsung diaduk hingga rata Supaya susu yang panas tidak membuat telurnya matang duluan Setelah tercampur rata, tuang kembali adonan ke dalam panci Masak sambil terus diaduk Awalnya akan terdapat banyak gelembung seperti ini Masak dan aduk terus hingga mengental dan gelembungnya hilang Penting banget untuk terus mengaduk ya Jangan ditinggal Setelah mengental dan gelembungnya hilang, segera matikan api Tekstur custard atau pudingnya akan lembut banget seperti ini Jika kamu menemukan beberapa gumpalan, kamu bisa menyarinya Masukkan vanilla extract dan aduk rata Berikutnya, masukkan jus stroberi sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sedikit pasta strawberry supaya warna lebih cerah di step ini kamu bisa merasakan custardnya jika kurang manis bisa tambahkan gula sesuai selera karena manisnya strawberry beda-beda ya Hai sajikan di mangkuk dan puding tabiala pavlova sudah jadi teksturnya creamy dan rasa stroberinya seger banget lumayanlah mengobati rasa penasaranku yang dari dulu pengen banget makan puding ini walaupun nggak pakai mangkuk sedotan teletabis itu jika kamu nggak langsung memakannya tutup dengan plastik wrap hingga menyentuh permukaan dan simpan di lemari pendingin yang Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton video ini Like jika kalian enjoy dengan video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng Untuk menonton video Pavlova lainnya Sampai jumpa di video resep Pavlova berikutnya Have a nice day Terima kasih sudah menonton video ini